Oke guys ya, jadi ini saya akan membahas bagaimana cara memasang sebuah winglet Sebuah winglet dari Suzuki GCR Untuk ini, partnya ini Ori dari Suzuki Genuine Accessories Seperti ini Ini saya belinya sekitar 200an Jadi ini sudah saya unboxing Oke, kita akan lanjut ke pemasangan Jangan kemana-mana Check it out Seperti judul Kita akan membahas bagaimana cara memasang sebuah winglet Ori dari Suzuki Ini nanti saya akan bore Sebelumnya ini ditempel 3M Tapi saya tidak pakai 3M Karena menurut saya lebih kuat pakai clip Dan dari pembelian ini Kalian sudah mendapatkan 4 buah clip Seperti ini Ini nanti akan di bore dengan mata bore yang kecil Terlebih dahulu Lalu kita akan pasang bore 4,8 Langsung saja kita praktekkan Jadi dari instruksinya Nah seperti ini Ini tuh Kalian dikasih manual book Seperti ini Nah seperti ini Ada beberapa 6 item Ada beberapa 6 item yang disini Nah Ini small clip M6 4 pieces Nah ini Kalian disuruh menyiapkan Drilling mesin Atau Kalau kalian mau pakai 3M Ya tidak apa-apa Namun pakai 3M Bisa jadi Kalau kita cuci-cuci motor Bisa jadi Lama-lama akan Kekuatannya berkurang Nanti takutnya jatuh kan Nah ini ada masking tape Ada Apa Selotip Selotip Lalu kain majun ini Untuk membersihkan Langsung Bensin pencuci juga itu Peralatan untuk membersihkan Ini gunting-gunting Untuk Menggunting Sebuah mal Nah ini malnya sudah digunting Seperti ini Ini untuk yang kiri Yang kanan sudah saya Ini Saya pasang Lalu disini ya Kita buka Nah disini nih Kita Yang pertama dulu ini Ini di Di apa Dilapi dibersihkan dulu Sebelum memasang Lalu disini Suruh menggunting Mal yang sudah disediakan Oleh Suzuki Genuine Acessories Dan ini Berdasarkan datum ya Datum disini Yang paling atas nih Nah ini yang paling atas nih Datum Kalian Pacuannya dari sini Lalu Yang sebelahnya sini Mengikuti Dan langsung Rekatan aja Pakai Selotip Lalu lanjut Nah ini nih Kalau kalian pakai Double tip Ini dikletek Langsung dipasin aja Nah seperti ini Nah kalau ini Dia pakai drill Seperti ini Ini dikasih jarak Stopper 10 mili ya Jadi Kedalamannya Nggak dalam-dalam banget Oke Ini pakai drill ya Ini Langsung pakai Small click Oke lanjut Disini Bisa dibuka Barangnya Nah seperti ini Ini covernya Jadi nanti Sebelum Dipasang Ini dipasang dulu Dan ini dilapisi Oleh 3M Dan ini Nguncinya juga Pakai 3M Nanti kalau sudah Finishing Ini dilepas Seperti itu Oke Langsung saja Kita Fitting terlebih dahulu Ini adalah Yang sebelah kiri Dan ini Yang sebelah Kanan Sebelah kanan Dilepas juga Seperti ini Oke Langsung saja Kita Fitting Disini Adalah tempat Untuk Fitting Yang Sudah disiapkan Nah Seperti ini Ya guys ya Nah Nanti Lubangnya Kita marking Seperti Saya kasih contoh Seperti ini ya Ini Sorry guys Saya Cari tempat dulu Untuk Memegang tripodnya Ya Lanjut lagi Kita pasang Sebelumnya Kita siapkan dulu Empat tabornya Untuk Se Apa ya Yang kecil Untuk marking saja Ya Sebenarnya Sebenarnya Harusnya Pakai spidol Nah Seperti ini Kita Dipasin dulu Nah Ini Di raba-raba Ini Kiranya Sudah pas Ini Kalian Marking dulu Kiranya Ada Marking Yang Bisa Tergi Tajam Itu Pakai Spidol Putih Nah Ini Sudah Termarking Seperti ini Kurang Kelihatan Emang Dan Nanti Ini Targetnya Langsung Kita Tabor Saja Kita Ambil Mata Burnya Terlebih Dulu Yuk Masin Saja Kita Kekusi Memakai Bor Saya Disini Pakai Bor Listrik Kalau Lebih Nek Lagi Pakai Bor Baterai Bisa Nggak Usah Nyalak Nyalak Kabel Langsung Main Ya Nanti Ini Akan Dibor Dengan Kedalaman Sekitar 10 Mill Atau Satu Centi Dikit Banget Ya Karena Sesuai Petunjuk Nanti Kalau Terlalu Dalam Juga Ini Nanti Ada Nabrak Sesuatu Jadi Harus Berhati Hati Kalian Kalau Mau Ngomor Sendiri Oke Sampai Kita Si Was Seperti ini Sudah Terlubangi Nah Nah Seperti ini Ini Dua Lubang Dengan Diameter 2,5 Dulu Karena Diameter Yang kecil Itu Bakal Enak Untuk Handling Jadi Nggak 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 Neleset Nah Setelah Itu Kita Akan Mengubah Diameter Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Diameter 4,8 Ini Saya Sebetulnya Nyari Yang 5 Millie Tapi Tidak Ada Jadi Kita Pakai Yang 4,8 Selamat Aja nah ini kalau bola besar hati-hati ya guys ya soalnya apa ya kalau material plastik nih lebih langsung ikut gitu satu lagi kayak tertarik itu nih kalau plastik tuh enggak kayak abis ini ini sudah cocok nih ini dibuat lubang pin clipnya mantap nah langsung saja kita pasang untuk ini nah ini saya tadi nyoba hole yang dikasih disini itu dia enggak masuk terlalu kecil mau dipaksa seperti apa juga enaknya itu dibor lagi saya ini pakai 4,8 tadi nih saya bornya nah ini dia guys sudah terlubangi ternyata untuk diameter 4,8 masih kurang besar ya emang sesuai manual book juga benar dia memakai pin clip m6 jadi kasih hole 6 juga nih biar bisa mantap masuknya nah seperti ini ini sudah terlubangi langsung pas ini langsung saja kita klip aja ini saya sendirian buat video minta maaf kalau emang hasilnya kurang apa ya videonya kurang detail kurang dekat gitu ya nanti next saya akan membawa sebuah sistem nah ya terpasang satu satu lagi oh iya saya lupa guys belum saya lepas ini malanya udah ini saya lepas aja nah seperti ini guys yang sudah terpasang sudah terkait dengan kuat ini dengan dua pin clip yang sudah terpasang dan ini tinggal di kletek aja nih 3M nya langsung dipasang dengan sebuah covernya ini nih nih oke langsung saja kita kletek kita pasang pelan-pelan ya guys biar hasilnya rapih ini hasilnya 3M nya di kletek dulu ya guys jangan lupa ini kita akan pasang sebuah covernya yang sebelumnya disini dilapisi plastik ini sudah saya kletek ini pelan-pelan nih saya oke ini sudah jadi sebelah kiri ya guys mantep banget nih hasilnya kalau tampak depan seperti ini untuk tampak samping seperti ini ini saya masih ada PR lagi satu lagi nih guys yang kanan masih belum disentuh ini lumayan pekerjaannya guys ini lumayan pekerjaannya guys terima kasih terima kasih